Pemindahan Ibu Kota ini menghina umat Islam. Karena kalau bicara Jakarta itu kan satu pilihan yang sakral, yang berlangsung ratusan tahun. Tiba-tiba ada satu rezim muncul dari gorong-gorong menggandeng seorang pembantai yang sangat keji, yaitu Tony Blair dari Inggris. Bahwa untuk dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan karena kota yang dibangun berbasis ramaliku, itu satu penipuan. Semua ucapan-ucapan itu makin menegaskan Jokowi di depan rakyat itu seorang pembohong-ulung. Rakyat lagi susah kamu buat impian. Jangankan pindah Ibu Kota Jokowi. Yang kamu tipu itu SMK mana? Hal yang sederhana, bikin pabrik mobil aja kamu nggak mampu. Kamu nipu rakyat. Bisa jadi ini kota hantu, kota gaib. Sama dengan mobil SMK. Karena Bang Faisal Asgab sudah rekomen untuk mendapatkan kesempatan awal, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faisal Asgab. Waalaikumsalam, saya selamat. Iya. Bang Faisal, gimana kabarnya Bang Faisal? Baik. Ini luar biasanya kita berbincang dengan dua orang yang memiliki nama besar, ya kan? Di depannya. Saya panggil Pak Hatta sama Pak Uwai. Masya Allah. Tidak ada yang saya panggil nama yang lebih. Masya Allah, Masya Allah. Bang Faisal, saya kira krusial ya di tengah masih banyak publik mempertanyakan sejauh mana sebenarnya rencana IKN ini realistis direalisasikan di berbagai pertimbangan. Apalagi kemarin juga masih menyisakan sejauh mana gugatan judicial review atas aspek formal terutama terhadap undang-undang IKN sebagai legitimasi terhadap proyek strategis nasional, proyek, megaproyek yang merupakan bentuk legese dari Jokowi dan nampaknya ini menjadi semacam garansi yang harus dipastikan kepada calon presider yang akan datang keberlangsungannya. Anda melihatnya seperti apa ini Bang Faisal Asgab? Silahkan diberikan perspektifnya. Ini sangat surprise karena untuk pertama kali saya diajak dari forum terbuka untuk membicarakan tentang satu imajinasi, hayalan, pemindahan ibu kota, kan? Dan memang sejauh ini saya lebih cenderung untuk melihat secara makro saja. Tapi yang paling tampak dari proyek pemindahan ibu kota ini ada beberapa hal. Kalau saya menggaris bawah itu yang saya temukan dalam data makro di berbagai search engine yang Google itu sekitar enam tujuh masalah yang sudah menjadi ruang di mana perdebatan sengit antara pro kontra seputar pemindahan ibu kota. Tapi ada satu yang paling menonjol dari perspektif psikologi rencana pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini. Lebih tampak itu kehadiran Tony Blair. Satu penjahat internasional yang terlibat dalam skandal pembantaian hampir lebih dari satu juta orang di Irakan. Dan kemudian di sana Jokowi menghadirkan Tony Blair sebagai salah satu dari Dewan, kalau tidak salah Dewan Penasehat. Tapi kehadiran Tony Blair ini dia bukan hadir secara simbolik tapi itu mengirim pesan yang kuat. Ada pengaruh geopolitik dan kepentingan asing yang sangat kental. Jadi kehadiran Tony Blair di dalam struktur atau awal mulanya proyek IKN ini muncul di ruang publik nasional kita itu sudah semakin terang menggaris bawahi bahwa satu proyek ini memang proyek yang bukan hasil perenungan yang dalam berdasarkan kerangka histori, sosiologi, geopolitik. Tapi ini cenderung pada semacam ruang untuk persekutuan kejahatan lintas negara, lintas korporasi, lintas mafia-mafia internasional dengan memberi nama yang keren saja, Pemindahan Ibu Kota. Yang ulang-ulang di sana Jokowi mengatakan bahwa pemindahan ini karena ada kebutuhan yang sangat mendesak karena populasi penduduk di Pulau Jawa yang sangat padat, kemacetan, dan lain-lain. Semua pidati itu omong kosong saja. Jokowi menggunakan proyek isu Pemindahan Ibu Kota ini untuk kalau dimensi politik, ini satu penggalangan konsolidasi kekuasaan yang seolah-olah perkasa kalau saya mau pindahkan Ibu Kota terus mayoritas umat Islam mau apa, rakyat mau apa. Dan kemudian kita lihat perjalanan awal sampai kepada sehari-hari ini proyek Ibu Kota ini hampir melumpuhkan semua orang-orang yang ada di lembaga strategi negara, di parlemen, di militer, di kalangan oposisi itu menunduk semua, tidak berdaya. Pada sudah jelas ini isu yang tidak bisa terlihat jelas bahwa ini kejahatan sebenarnya. satu kejahatan, karena tidak ada sosialisasi apa faktor yang yang kuat di sana untuk memindahkan Ibu Kota. Misal faktor historik, faktor sosiologis, faktor kajian yang lebih strategis tentang geopolitik, itu nggak menonjol. Yang menonjol hanya Jokowi berperan sebagai tukang jual satu pulau dengan label Pemindahan Ibu Kota. Dan Jokowi menenteng proposal, IKN itu ke Singapura, ke berbagai jaringan mandor-mandor, cukong-cukong, pemilik-pemilik modal. Jadi memalukan sekali. Sulit untuk kita bicara Pemindahan Ibu Kota ini dengan basic kerangka akademis. Mana orang-orang hebat itu? Tidak diberi ruang untuk berbicara. Yang ada mereka hanya hadir sebagai alat-alat setempel saja. Kemudian Jokowi pidato harapannya begini, begitu. Dan semua menundukkan kepala. Menurut saya, penegasan Rijal Ramli yang mengumumkan bahwa kalau pergantian Presiden di tahun 2024, sudah ada solusi. Bahwa proyek ini melalui PERPU akan dibatalkan. Jadi kita sudah menemukan cara sebenarnya yang disosialisasi oleh Rijal Ramli dan kawan-kawan. Itu pandangan yang mewakili hati nurani, aspirasi masyarakat banyak. Memang ini harus dibatalkan. Karena kita bayangkan satu pemimpin yang punya bakat panjang melakukan durasi kebohongan dengan aneka penipuan-penipuan ya. Kemudian menjanjikan pemindahan satu kawasan strategi Ibu Kota. Itu tidak mix. Dia bukan sosok yang bisa dirujuk untuk hal-hal seperti ini. Nanti cacat sejarah. Anak cucu kita bilang kok 200 juta orang lebih Indonesia rela membiarkan satu Presiden yang kerjanya berbakat pembohong ini dengan seentengnya melalui tangan-tangan kekuatan asing, jaringan asing, kemudian memindahkan Ibu Kota. Itu kan pengepele nyapan terhadap identitas sejarah kita. Itu apa ya? Pembindahan Ibu Kota ini menghina buat Islam. Karena kalau bicara Jakarta itu kan satu pilihan yang sakral. Yang berlangsung ratusan tahun. Tiba-tiba ada satu rejim muncul dari gorong-gorong menggandeng seorang pembantai yang sangat keji, yaitu Tony Blair dari Inggris. Yang sekarang ini kan di tahun 2003 lagi sempat heboh akan diseret ke Mahkamah Internasional untuk dimintai pertanggung jawaban. Kemudian Tony Blair di samping Jokowi itu, Jokowi merasa percaya diri. Seolah-olah pemindahan Ibu Kota ini mendapat dukungan dari otoritas-otoritas internasional. Ini omong kosong, ini satu kejahatan. Sesuatu yang nggak bisa didiskusikan dengan bahasa akademis. Tidak bisa diterima. Saya punya argumentasi banyak. Untuk hal itu. Karena tata letak dan fungsi yang diklaim oleh Jokowi bahwa untuk dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan karena kota yang dibangun berbasis ramal ikut, itu satu penipuan. Semua ucapan-ucapan itu makin menegaskan Jokowi di depan rakyat itu seorang pembohong ulung. Penipu besar. Karena bagaimana orang bisa melestarikan hutan dengan memobilisasi material, besi, pasir, dan segala macam untuk membangun satu kota, itu justru tambah merusak itu hutan. yang mestinya Jokowi lakukan kalau komitmen menjaga kelestarian atau ramah lingkungan atau ingin menjadikan Kalimantan itu betul-betul kembali secara natural, maka masalah batu bara itu harus diselesaikan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang-tambang liar yang memperkaya saudara Erick Thohir, memperkaya beberapa relasi Jokowi yang hanya dalam dua tahun bisa mengantungi 300-400 triliun. Tetapi yang dijual ini kan satu proposal omong kosong dari gorong-gorong, kemudian dipaksakan dengan pendekatan politik yang tidak memberi ruang untuk berinteraksi, orang saling mengkaji, ada perasaan di sana dihubungkan dengan semua. elemen-elemen kebangsaan untuk dalam rangka merumuskan pemindahan Ibu Kota. Tapi ini enggak ada. Dia hanya duduk berdua dengan Megawati, ditambahin Rupriyono, datang Luhut Binsar Panjaitan, lalu dipanas-panasi oleh Erick Thohir, terus mereka umumkan, kita mau pindah Ibu Kota, omong kosong, harus dilawan itu. Enggak ada itu alur di mana kita melihat proses pemindahan Ibu Kota ini berlangsung dalam kerangka pikiran yang beradab. Terlebih sangat penyakitian loh. Isu yang sangat strategi, yang menyeret pro-kontra rakyat di seluruh Indonesia. Kemudian di samping Jokowi itu ada seorang penjahat hak asasi manusia yang terlibat dalam pembantaian jutaan umat Islam di Irak. Tony Blair itu kan, yang sekarang dituntut di pengadilan internasional. Jadi kehadilan Tony Blair itu sudah menggugurkan satu cita-cita baik dari Jokowi. Sudah sangat jelas bahwa ini satu konspirasi jahat, konspirasi yang gelap. Oleh sebab itu ketika mereka mengatakan, ada konsultan dari pihak asing, ada TKA dari pihak asing, akan terlibat. Emang ini kerja-kerja pola manajemen gorong-bolan dengan memanfaatkan kekuasaan secara semena-mena. Jadi tidak bisa kita dengan bahasa yang santun terhadap orang-orang yang menunjukkan menunjukkan ketidakadilan ini. Ibaratnya buang sampah pada tempatnya. Saya mohon maaf kalau penggunaan bahasa saya seperti itu, saya merujuk kepada bagaimana cara Rasul itu melawan satu kelompok yang jahat. Itu cuma satu kata, jahiliah. Iya kan? Jadi manusia-manusia yang keluar dari gorong-gorong dalam bahasa modern yang sama dengan jahiliah ini, harus dilawan. Harus dilawan. Negara ini bukan punya nenek moyang, Luhut, Bisa, Panjaitan, Jokowi, dan lain-lain. Sudah kurang ajar kalau menurut saya. Dan makin berdekat kepada Pilpres. Ini saya mengamati. Ini dugaan saya ya. Isu-isu seolah-olah operasional persiapan-persiapan untuk realisasi proyek-proyek di Pemindahan Ibu Kota itu saya curiga. Bisa jadi itu sebagai cara untuk menghimpun anggaran terselubung untuk menyokong salah satu calon presiden kan yang mereka siapa. Karena sejauh ini isu pemindahan proyek Ibu Kota ini dia selalu muncul dengan pidati Jokowi yang selalu mengatakan harus ada pemimpin yang bisa kelangsungan dan lain-lain. Jadi bisa kemungkinan ini semacam satu judi gitu. Satu apa gitu. Di Bukalapak gitu. Terus Jokowi berperan. Ayo kalau lu mau kasih uang, kumpul di sini. Para mafia-mafia internasional datang bawa uang. Ini mau hajat 2004. Nanti ada mobil pres. Dan kalau orang yang kita utus boneka baru jilid dua ini berhasil, maka proyek ini kita bisa bagai-bagai dalam bentuk kepemilikan tanah, properti, dan lain-lain. Jadi sudah semakin terang dan jelas bahwa kebijakan pemindahan Ibu Kota adalah satu pengkhianatan, satu kejahatan, satu kebijakan yang mencerminkan. Negara disandar oleh mafia. Kira-kira usaha seperti itu. Pak Faisal, kalau melihat indikasi-indikasi yang coba kita lihat dalam kacamata masyarakat umum misalnya, sangat kuat rencana agar IKN ini benar-benar terrealisasi. Di antaranya kalau kita bisa melihat latar dari berbagai indikasi yang terlihat itu adalah bagaimana Presiden Jokowi memastikan proses kontestasi politik itu benar-benar proses kontestasi politik yang bisa menghadirkan satu sosok yang bisa meneruskan legese yang dia lakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh LBB, Lut Bin Sarpanjaitan, Pak Lunt Bin Sarpanjaitan, yang mengeluarkan sebuah senyalemen, saya perlu direvisi kalau saya salah menyampaikan, dikritisi begitu, terkait dengan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu tidak memiliki kompetensi yang layak. Makanya urgensi keberadaan menghadirkan tenaga kerja asing itu untuk pembangunan IKN itu di situ sebetulnya urgensinya. Dan kalau kita melihat apa yang menjadi data Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kemen PUPR per Januari 2023, itu kan disampaikan bahwa tingkat kesempatan kerja pada tahun anggaran 2022 itu sangat besar jumlahnya. Artinya ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pembangunan IKN sebenarnya tersedia. Tetapi itu semuanya nampaknya tidak menjadi satu fokus yang dipertimbangkan untuk memproyeksikan terkait kalau misalnya IKN ini benar-benar realisasi. Apa yang sebetulnya Anda lihat dari sisi indikasi-indikasi keinginan kuat untuk merealisasikan IKN ini dengan terutama kalau terkait dengan isu pelibatan tenaga kerja asing di dalam pembangunan IKN ke depan ini, Bang Bauzal? Saya tidak mau masuk merinci secara teknis menyangkut dengan retorika-retorika para pemangku kebijakan ini kan yang di awal tadi saya mengatakan bahwa ini sebenarnya kan halusinasi, imajinasi. Dan publik hari ini sudah sampai kepada kesimpulan karena yang menyelundupkan agenda ini kan satu komplotan yang memang mengelola negara secara ugal-ugalan, suka-suka mereka kan. Ya sudah, berarti cara untuk membatalkan Ibu Kota ini ya menggunakan juga legitimasi legal, formal, politik yaitu pemilu. Kita munculkan pemimpin yang baru kemudian ini dibatalkan, dibuang ke tempat sampah. Kemudian diaudit. Audit itu dua, audit ekonomi. Dari mana sumber-sumber keuangannya sudah sampai di mana. Kemudian audit secara politik. Dari mana gagasan ini muncul. Karena kehadiran Tony Blair yang begitu mesra sebagai bagian dari juru kampanye pemindahan Ibu Kota Negara. Itu ditangkap oleh dunia internasional. Itu bukan hal kecil. Para analisis geopolitik, orang-orang yang melakukan kajian secara serius dalam aspek ideologis, kehadiran Tony Blair itu menjadi masalah yang serius. Seolah-olah negara dengan penduduk mayoritas Islam membiarkan cukung-cukung internasional yang terlibat membantai umat Islam di Irak ini dipakai sebagai konsultan untuk mengacak-acak kepentingan umat Islam di Indonesia. Orang yang terlibat, yang sekarang lagi masuk di mahkamah internasional. Jadi kehadiran Tony Blair itu sudah menggugurkan semua ruang kegelapan yang mau dibangun oleh Jokowi. Jadi pemindahan Ibu Kota, kita tidak usah merinci. Apakah nanti dibutuhkan pasir dari impor, dari Rio misalnya. Atau Luhut nanti keluar, kita butuh konsultan asing. Nanti Jokowi di sana lompat-lompat seperti dari satu monyet yang lompat dari satu pohon ke pohon lain. Yang terus teriak-teriak, ini sudah mau laku, laris manis. Ini semua mau kosong. Ini badut. Satu, tidak bisa kita masih di teknis. Sekarang kalau saya tanya, kalau kita protes, misal kita tidak setuju konsultan asing, di mana ruang rakyat bisa mengevaluasi itu, bisa menghentikan itu. Tidak ada. Ini akan jalan terus. Sama dengan proyek-proyek tambang di Morowali. Kasus-kasus pencurian ikan yang terus terjadi di kawasan Arafura. Kasus-kasus, maksudnya keribuan kapal asing menguruk mencuri ikan di Natula. Siapa individu dan kelompok rakyat bisa menghentikan itu? Jadi tidak bisa kita masuk ke teknis. Itu sia-sia. Kita berhadapan dengan satu tembok, Fir'aun modern, di mana mereka menyantap setiap makanan yang enak di atas meja, sambil membuang tulang kepada rakyat. Jadi tidak ada daging yang bisa didapati oleh rakyat untuk diselesaikan, dinikmati. Ini satu pertunjukan kekuasaan yang sudah sangat rusak, sangat disimpulkan oleh berbagai toko nasional, rejim yang sangat amburado, sangat zalim. Maka cara untuk menghentikan itu cuma dua. Pertama, kesepakatan pendekatan legal formal, pendekatan politik formal, yaitu elektoral, pemilu. Kita guling dia lewat pemilu ini, Jokowi, dengan boneka-boneka berikutnya itu kan, yang dia siapkan. Kemudian, atau dia menghancurkan pemilu ini, dan para toko nasional sudah mengatakan, kalau jalan kemenangan bagi rakyat pemilu dibatasi, ya sudah revolusi, people power. Kalau sudah people power, ini kan ombak besar. Jangankan proyek IKN. Siapa saja yang terlibat kehancuran di negara, ini diseret ke penjara. Yang ada teman saya, Dr. Isak itu mengatakan, ada 14 ribu orang jahat di Republik ini, harus diselesaikan. Yang mereka harus dimintai pertanggung jawaban. Jadi, posisi rakyat dan seluruh kelompok yang mengusung agenda-agenda perubahan, kaum akademisi, ulama, rohaniawan, budayawan, semuanya, sudah tiba pada satu kesimpulan. Pasional yang sama. Semua ini bisa dihentikan, manakala rejim ini diakhiri. Nah, cara mengakhiri, ya lewat pemilu. Atau cara mengakhiri, menggunakan ekstra parlemen. Misalnya kemarin kan hadir di acara Pak Gatot Nurmantium. Orasi-orasi para mantan punak berawan, para intelektual, para ulama, itu sudah sangat marah. Jadi, Pak Selamet jangan lagi mengajukan hal teknis. Semua retorika yang dilakukan oleh Luhut, oleh kelompok-kelompok di dalam konsorsium Banyolan Pemindahan Ibu Kota ini, hanya dijawab, ditolak. Untuk sementara kita tunda, kita nggak berdaya. Tapi saya yakin, 2024, proyek ini akan menjadi hanya hayalan saja. Dan bisa berpotensi membawa Presiden Jokowi ke pengadilan. Karena ada banyak aspek yang bisa harus dia jelaskan. Dari mana cita-cita ini hadir? Dari mana ya Jokowi kamu mau punya cita-cita di mana paradik kemiskinan berlangsung di hampir seluruh pelosok di desa-desa. Pendidikan yang sangat miris, rakyat yang susah mendapatkan uang. Tapi kamu membuat satu proposal di tempat-tempat di mana kamu dengan calon-calon internasional ingin seolah-olah menjual negeri ini dari satu proyek-proyek yang lain. Jadi, ini semua, menurut saya, sangat menyobek hati. Kalau saya mau bicara tentang pembinaan ibu kota ini dari semua aspek nggak relevan. Kita sudah baca secara utuh, kita ini orang rasional. Mending kita bangun seluruh provinsi-provinsi yang ada, desa-desa yang ada dengan mengembalikan hak pengelolaan sumber daya itu kepada rakyat. Tapi uang dari kekayaan sumber daya alam dicuri di Papua, di Maluku, di Sumatera, di Kalimantan, kemudian mereka seenaknya mengajukan satu proposal jahat untuk memindahkan ibu kota yang semua itu hanya untuk bagi-bagi tarah kepada teman-teman mereka, kepada sahabat-sahabat mereka, kepada jaringan-jaringan mereka yang terlihat jelas ada satu kongsi jahat di antara mereka. Oleh sebab itu, jangan pernah bicara teknis. Berbagai petisi, berbagai suara kritis yang sudah menurut pembinaan ibu kota dengan alasan pelanggaran konstitusi, tidak hemat anggaran, menyalahi ketimpangan sosial, mengancam masalah geopolitik. Ini semua tersedia dengan argumentasi yang luar biasa, yang diungkapkan oleh para ilmuwan, para rakyat, dan macam-macam. Nah itu kita rujuk secara jernih, kemudian kita konsolidasikan dalam satu bahasa yang sederhana. Pokoknya, masalah ibu kota ini buang di tempat sampah. Dia harus berujung meminta tanggung jawab Luhut, Jokowi, dan lain-lain. Kira-kira gitu, Mas Lamet. Ya, kita membahas persoal mendasar dan menyeluruh, sementara instrumen-instrumen kekuasaan itu membahasnya secara parsial, secara teknis, bagaimana yang dibahas dalam Komisi 5. Anda melihatnya seperti apa ini, Bang? Fenomena realitas instrumen-instrumen kekuasaan yang tetap membahasnya ini dalam persoalan-persoalan parsial dan didekati dengan berbagai pendekatan-pendekatan cabang. Ya, itu mereka memang menghadik logika rakyat seperti itu. Mereka ingin menunjukkan, gue perkasa, semua lembaga di tangan gue, lo mau apa? Itu kan yang terjadi. Jadi, tidak ada satupun kebijakan Jokowi yang bisa kita patahkan. Kenapa? Karena seluruh instrumen kelembagaan negara ini sudah dalam cengkraman yang sangat tua. Dalam kendali yang sangat tua. Oleh sebab itu, nanti besok lagi mereka muncul. Nanti kalau merek toilet itu dipakai dari Cina atau dari Taiwan. Itu semua itu dalam rangka untuk menghadik, menyiksa perasaan rakyat, menyakiti perasaan rakyat. Nanti besok lagi, istana itu umumkan, ya untuk dalam rangka mempercepat proyek pemerintah. Sekarang kita sudah bikin satu seleksi untuk mendatangkan bencong-bencong seluruh dunia internasional untuk melakukan promosi. Macam-macam nanti mereka bikin. Yang cuma satu pesan mereka. Bahwa kami yang berkuasa, kamu mau apa? Oleh sebab itu, kita jawab. Hei Jokowi dan Luhut dan semua pendukung di lingkaran istana. Kekuasaan kamu tidak selamanya. Negeri ini sudah mencatat orang paling kuat seperti Sungkarno itu digulung oleh rakyat. Orang paling kuat seperti Suwahartu itu digulung oleh rakyat. Sudah ada tanda-tanda. Semua pertunjukan yang kalian buat ini sangat menyebek hati. Tunggu aja waktunya. Kamu akan diturunkan dan dimintai pertanggung jawaban. Jadi rangkaian-rangkaian kebijakan yang semakin ulgar-lugar hancur-hancuran yang sangat berpotensi mengancam kedolatan nasional kita. Berpotensi menjadikan bangsa ini bangsa yang dijajah dengan apa namanya tekanan-tekanan global ekonomi-ekonomi berbasis kepentingan materialisme dan penghancuran kebudayaan dan pada puncaknya pada rejim ini bukan lagi masalah materi masalah infrastruktur. Mereka sudah masuk mengganggu suasana keimanan umat Islam. Jadi wajar kalau orang marah. Wajar kan kalau saya sebagai keluarga negara saya marah. Terus dia mau apa? Nah kita nanti meminta penjelasan yang lebih spesifik lebih mencerahkan dari Pak Muhammad Bu Haib ya kan dari Muat Hatta kalau posisi saya itu menyemengati kawan-kawan membeli tema-tema besar semangat bicara padanya hajar aja dia udah gak berkuasa lagi Pak Selamet ini tinggal sisa-sisa kekuasaan udahlah makanya dia tunjukkan seolah-olah dia masih bisa membangun sesuatu yang bersejarah yang dia klaim fenomenal spektakuler omong kosong udah dijawab Presiden baru naik PRPU dibuat batalkan terus masuk ke pengadilan panggil semua pihak diaurin secara menyeluruh rakyat lagi susah kamu buat impian jangankan pindah ibu kota Jokowi yang kamu tipu itu SMK mana hal yang sederhana bikin pabrik mobil aja kamu gak mampu kamu nipu rakyat bisa jadi ini kota hantu kota gaib sama dengan mobil SMK jadi gitu bahasa rakyatnya harus begitu oke